Halo semuanya bisa kita semua sebetulnya bisa asal berani mencoba kali ini kita berbagi pengalaman sederhana tetapi baik juga untuk diketahui di setiap wellflux pasti ada tulisan size-nya atau ukurannya disini ada tulisan angka 12 itu maksudnya adalah diameternya 12 dan mataburnya mata gerudinya inipun pakai 12 mm juga ini kita gunakan mata gerudi kongrek atau mata gerudi batu di setiap matabur pasti ada tulisan size-nya disini ada gambar bulat strip dan 12 mm ini maksudnya diameternya 12 mm untuk kedalaman lubangnya kita tidak boleh lebih pendek daripada selongsong wellflux ini lebih dalam satu cm pun tidak apa-apa jangan sampai kurang panjang jika kita membuat lubangnya di dinding keramik seperti ini dan mata gerudinya besar permulaannya kita buat lambat dulu petaranya tujuannya lubangnya biar tidak bergeser dengan yang kita sudah tanda dan ini bekas kedalamannya kita buat lebih dari satu cm ya dari selongsongnya ini sebetulnya bisa di mesin burnya ini kita bagi pengukur jadi biar tahu kedalamannya atau sebaliknya kita bagi tanda di mataburnya jadi untuk kedalamannya biar langsung tepat cara memasukkannya seperti ini di belakang selongsong kita bagi nut dan di bagian ujung yang ada trip atau ulirnya kita bagi nut juga karena posisi nutnya pun harus rata tapi kalau kita ketuk tripnya tidak rusak atau bisa juga waktu memukul ini kita lapis dengan kayu atau benda lainnya setelah itu nut di ujung tadi kita lepas dan yang bagian dalam kita kuatkan putaranya searah jarum jam pastikan putaranya sudah kuat secukupnya kemudian nutnya bisa kita lepas kalau besarnya lubang tepat dan sudah kita ketatkan ini kita tarik keluar tidak bisa kita tolak ke dalam pun tidak bisa coba kita perhatikan cara kerja warflux di posisi luar seperti ini ini selongsongnya bagian dalam ini putus-putus dan yang bagian depan bulat penuh kalau kita ketatkan ini selongsong bagian dalam akan mengembang jadi kalau sudah masuk lubang akan semakin ketat semakin kuat waktu memasukkan selongsong harus posisi normal belum ada ketatkan kalau diketatkan sikit ini posisinya sudah mengembang akibatnya kalau kita pasang tidak mau masuk jika jenis ulirnya ini pendek untuk kedalaman lubangnya posisi selongsong free plus depannya sikit jadi bedanya berapa dengan panjangnya selongsong intinya jika kita pasang selongsong ini posisinya harus bisa rata dengan dinding selamat menikmati